dan yang menarik lagi pada masa itu di siling pepon dorang nih sudah ada duit siling sendiri dan disana kemudahan sudah lengkap seperti sekolah, balai polis, klinik, dan stesen kereta api hello sio, selamat datang di jekrikori channel tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya serajin buat video selamat si sio hello sio, kembali lagi kita di jekrikori channel oke, selalu kita dengar bandar-bandar yang hilang ini terletak di negara-negara lain seperti Pompei, Sodom, dan Gamora tapi video hari ini saya akan bercerita tentang bandar yang hilang di negara kita sendiri yaitu negara Malaysia oke, bandar yang saya maksudkan disini adalah bandar siling pepon yang terletak di negeri Sabah bandar siling pepon yang terletak di negeri Sabah dan berada di daerah Tawau merupakan bandar yang sangat maju sebelum hilang pada tahun 1932 oke, saya akan cerita sikit tentang sejarah bandar siling pepon pada tahun 1904 sehingga 1931 bandar siling pepon merupakan bandar yang sangat maju sebab ketika itu siling pepon merupakan pengeluar batu arang yang terbesar di Asia Tenggara dan ketika itu mereka diperintah oleh SBUB atau lebih dikenali sebagai Borneo Utara British dan yang menarik lagi pada masa itu di siling pepon dorang ini sudah ada duit siling sendiri dan di sana kemudahan sudah lengkap seperti sekolah, balai polis, klinik, dan stesen kereta api nah ini adalah gambar-gambar tentang siling pepon selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang saya akan kasih tahu kamu bagaimana siling pepon boleh hilang pada tahun 1932 oke, pada tahun 1932 sumber batu arang siling pepon telah pun berkurang menyebabkan penduduk di siling pepon pun berhijrah pelan-pelan sehingga kan siling pepon ini kosong dan sekarang siling pepon ini menjadi tanaman kelapa sawit oke, siapa yang ada info-info lagi tentang siling pepon kamu komen saja di bawah itu saja video saya hari ini kamu jangan lupa subscribe, like, dan share oke, thank you oke, thank you